Bab 1067 Pertarungan Sengit Saat ketiganya membentuk segel pada saat yang sama, tiga rantai energi biru tua menghubungkan ketiganya menjadi satu. Orang yang dipilih Dante sebagai target pertama untuk dibunuh awalnya adalah yang terlemah dari ketiganya, tapi auranya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang bahkan lebih kuat dari ninja dewa yang terkuat. Cukup dengan menyilangkan kedua tangannya, dia bisa memblokir tusukan keras Dante. Krak! Lapisan kabut S segera menutupi seluruh tubuh lelaki tua berjubah hitam itu dan kemudian dia mengeluarkan suara serak. Nimjutsu! Ledakan S! Boom! Tanpa memberi Dante waktu sedetik pun untuk bereaksi, lapisan kabut S di tubuhnya meledak dan ledakan energi membuat Dante mundur. Selama mundur jauh, Dante sudah memperhatikan bahwa ketika aura pria berbaju hitam melonjak, aura dari dua orang lainnya semuanya layu. Ninja dewa tingkat atas itu sudah mundur jadi hanya puncak ninja dewa tingkat menengah dan aura ninja dewa tingkat menengah lainnya bahkan lebih lemah dari Dagan yang baru saja memasuki ninja dewa tingkat menengah. Melihat tiga rantai kabut S yang menghubungkan mereka bertiga, Dante tiba-tiba mengerti. Apa yang digunakan ketiga orang ini sebenarnya adalah formasi serangan bersama untuk membantu salah satunya. Untuk pertama kalinya Dante melihat seberapa kompak mereka bertiga dan seberapa besar mereka saling memanfaatkan. Saat berikutnya. Begitu Dante menstabilkan tubuhnya, serangkaian anak panah S menyambutnya lagi. Ninjutsu, panah S. Dalam keputusasaan, Dante tidak punya pilihan selain mengayunkan tombak naga balrok dengan liar. Dengan kekuatan artefak superbia tingkat menengah ini, dia mampu menahan serangan panah. Tapi saat Dante hendak mengembalikan energinya, cakra mereka bertiga sudah kembali normal dan secepat kilat mereka membentuk segel tangan. Tidak hanya segel yang terbentuk persis sama, tapi juga kecepatan segelnya samal. Pada saat yang sama, mereka berteriak serempak. Ninjutsu, bunga es kematian. Wow! Sementara hembusan angin mendesing, seluruh penghalang ruang sudah berubah menjadi es biru tua dan segera bunga-bunga es yang dipadatkan oleh kekuatan es jatuh dari langit dan jumlahnya bisa dikatakan puluhan ribu. Akhirnya, di bawah kendali mereka bertiga, ribuan bunga es melesat ke arah Dante satu demi satu. Tidak ada jalan untuk kabur sama sekali dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dante terkejut ketika dia melihat ini. Dalam persepsinya, kekuatan setiap bunga es yang menyerbu sudah setara dengan serangan penuh dari avatar Agni sebelumnya. Kalau hanya ada satu bunga, mudah dipatahkan. Tapi ini ribuan bunga. Itu seperti puluhan ribu avatar Agni meluncurkan pukulan terkuat ke dirinya sendiri pada saat yang sama. Siapa yang bisa menahan serangan ini? Dante hanya merasa kepalanya akan meledak dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pertama, dia sekuat tenaga mengeluarkan tubuh caesarkop dan armor tirani sebelumnya kini sudah berubah menjadi lapisan energi iblis. Meskipun setipis sayap jangkrik dan terlihat rentan, itu adalah produk penguasaan Dante atas metode rahasia pelatihan tubuh caesarkop, dari lemah hingga sangat kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih mendominasi, tapi kekuatan pertahanannya lebih dari 10 kali lipat dari armor tirani sebelumnya. Boom! 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 Satu demi satu, bunga es membombardir pertahanannya. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi sesudah diserang, pertahanannya mulai bergetar sedikit. Dan ketika armor secara paksa menahan serangan frekuensi tinggi dan cepat dari kabut es selama 3 menit berturut-turut, banyak retakan muncul di permukaan. Sepertinya itu bisa benar-benar rusak kapan saja. Bagi ketiga pria berjubah hitam itu, meski ini adalah pertarungan dengan kemenangan yang sudah pasti, ketiganya tetap tidak sembarangan. Dengan pikiran yang sama, sesudah segel tangan berubah lagi, bunga es di seluruh langit tidak lagi menyerang Dante, tapi berkumpul ke langit. Pada Ahimya, itu menadat menjadi teratai es dengan diameter puluhan meter dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Bunga teratai, gunu dial. Saat teratai es berputar tiba-tiba, membawa hawa dingin dan mendesis seperti hantu, teratai itu hendak menghantam Dante. Melihat ini, cakra murni Dante yang sudah dikerahkan secara ekstrim, mulai mengalir keluar dari tubuhnya dengan lebih gila lagi dan membentuk selaput di luar armor yang retak. Pada saat yang sama, Dante juga ingin menggabungkan kekuatan iblis dan cakranya menjadi satu. Kalau dia berhasil, kekuatan pertahanan akan jauh lebih besar. Tidak lagi menjadi masalah untuk menahan teratai es menhujam dari langit. Tapi kedua energi dengan atribut yang berlawanan pasti akan jauh lebih sulit untuk dipadukan secara sempuma daripada yang dibayangkan Dante. Selain itu, ini hanya upaya coba-coba pertamanya dan berakhir dengan kegagalan. Ketika Dante dengan keras kepala ingin mencoba lagi, teratai raksasa kabut es sudah menghantam pertahanannya. Boom-boom-boom. Untuk sesaat, debu dan asap mengepul, serpihan es beterbangan dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Dante. Yuki dan Dagan lega lagi, bahkan mulai tertawa dengan wajah santai. Aku sudah lama mendambakan tombak naga di tangan Dante. Sesudah membunuhnya, senjata ini akan menjadi milikku. Yang mulia, kamu tidak keberatankan. Yuki mendengus saat senjata ilahi superbia tingkat menengah akan diambil. Dia tentu saja kesal, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, dalam pertandingan melawan Dante ini, mereka adalah satu-satunya yang bertarung. Tapi dia tidak ingin dirugikan, jadi sesudah berpikir sejenak. Yuki berkata, metode latihan tubuh rahasianya bagus, aku sangat tertang dengan itu. Kalau aku menemukannya nanti, aku akan mengambilnya. Tidak masalah. Yuki sedikit terkejut dengan kemurahan hati Dagan, tapi segera melihatnya tersenyum lembut dan berkata, pedang Furi yang digunakan Dante untuk membunuh Avatar Agni, sudah pernah tertancap di depan gerbang kuil komunitas ninja sebelumnya. Begitu dia mati, pedang ini akan dikembalikan kepadaku. Mendengar itu, Yuki berpikir dalam hati, aura pedang Furi begitu kuat bahkan lebih tinggi dari tombak naga, itu pasti harta karun dan tidak boleh dilepaskan begitu saja. Tapi saat akan menolak, dia dan Dagan mengerutkan kening. Keduanya menyukai pedang Furi, namun saat melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda keberadaan pedang Furi. Mungkinkah Dante menyimpannya? Seharusnya tidak, dia sangat terpojok dan pedang itu senjata ler kuatnya, kenapa tidak dipakai? Tepat ketika mereka berdua bingung dan curiga, mereka tiba-tiba mendengar raungan pedang bernada tinggi dan bergolak. Saat melihat lebih dekat, Dante berlumuran es dan darah, tiba-tiba keluar dari debu dan puing-puing es di tengah lapangan, memegang pedang Furi dengan kedua tangan dan melesat ke arah seorang pria berbaju hitam. Bab 1068 ketakutan luar biasa. Tubuh cahaya sarkop, keluar. Kekuatan darah, aktif. Inti kristal besar, meledak. Elemen angin dan api, meledak bersamaan. Dengan kekuatan pedang Furi yang dahsyat, Dante bisa dikatakan sudah mengeluarkan sebagian besar teknik yang diapurnya, berusaha membunuh salah satu pria berbaju hitam dengan satu pukulan. Hanya dengan begini dia dapat mematahkan rangkaian penyaluran energi dan memiliki secerca harapan untuk menyelesaikan pertarungan. Meski Yuki dan Dagan berjarak ratusan meter dari Dante, mereka bisa merasakan keganasan pukulannya. Pukulan yang sangat kuat. Yuki bergumam pelan, kurasa ini seharusnya jadi perlawanan terakhirnya sebelum mati, jadi dia bisa melakukan serangan balik. Yah, itu pasti. Dagan mengangguk perlahan. Melihat lapisan darah di sekelilingnya, ini pasti metode rahasia untuk mengorbankan darah. Sesudah pukulan ini, tidak akan ada kekuatan lagi dan bahkan dia tidak akan bisa menyerang yang lainnya. Tiga tetua es adalah saudara kerenbar dari ibu yang sama. Mereka sudah berlatih bersama sepanjang hidup mereka. Keterampilan dan teknik yang mereka latih semuanya sama. Di tangan mereka, rangkaian formasi itu bahkan bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau Dante menyerang dengan sekuat tenaga, dia sama sekali bukan tandingan mereka bertigal. Setelah Dagan mengatakan ini, dengan formasi gabungan ini, aura pria berjubah hitam yang menjadi target Dante langsung melonjak. Begitu segel tangannya terbentuk, cermin es segi enam berwarna biru tua terbentuk di depannya. Nginjutsu, cermin kabut es. Boom! Semua energi Dante terkonsentrasi di pedang Furi dan pedang itu membuat ledakan di cermin es, menyebabkan cermin itu bergetar. Bas! Saat keduanya bertarung, mata Dante tiba-tiba terfokus dan langsung meledakkan inti kristal besar. Energi besar lainnya meledak dari pedang Furi, segera Yuki dan Dagan terkejut melihat beberapa retakan kecil mulai muncul di permukaan cermin es yang sangat padat. Meski retakannya sangat halus, itu menunjukkan bahwa kekuatan serangan Dante sudah mencapai batas pertahanan cermin es. Selama Dante bisa menambahkan sedikit lagi kekuatan, mungkin bisa dihancurkan sepenuhnya. Benar saja, sesudah beberapa detik, hal yang paling mengkhawatirkan Yuki dan Dagan terjadi. Saat Dante meledakkan tiga inti kristal kecil satu demi satu, pedang Furi mulai memancarkan kilat. Ayo! Hancur! Dante berteriak keras dan pedang Furi juga menusuk ke depan beberapa inci, memecahkan permukaan cermin es dan menembusnya. Krak! Retakan sebelumnya tiba-tiba meluas, pada saat yang sama menyebar dengan cepat dan seluruh cermin es hancur dalam waktu beberapa detik. Pedang Furi menusuk ke depan lagi, tapi tepat ketika hendak menusuk tubuh pria berbaju hitam itu, Dante merasakan auranya melonjak beberapa kali lagil. Pada saat yang sama, mereka bertiga sudah menggunakan energi sepenuhnya dari formasi ini. Mengenai ini, Dante tidak menunjukkan kepanikan, tapi tampak dengan santai melirik ketiga rantai kabut es yang menghubungkan mereka bertiga. Melihat cahayanya berkelap-kelip tajam, sudut mulutnya naik dan diam-diam memahami sesuatu. Nginjutsu pemurnian tubuh, armor es. Keluar! Dalam sekejap, tubuh pria berjubah hitam ditutupi dengan lapisan pelindung es hitam pekat ketika pedang Furi menikamnya, tapi itu hanya mengeluarkan tusukan pelan dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman apapun pada lapisan armor es. Segera sesudah itu, pria berbaju hitam perlahan mengangkat tangannya yang tertutup es, lalu meraih pedang Furi dengan keras, berniat untuk mematahkannya. Kau! Pedang Furi tiba-tiba menjerit dan ketika kemarahan yang mematikan meletus, mereka berdua saling bertarung. Sesudah beberapa detik, pria berbaju hitam itu sepertinya menyadari bahwa pedang Furi ini benar-benar luar biasa dan akan sangat sulit menghancurkannya, jadi dia mengepalkan tangannya sambil melepaskannya. Wow! Energi es hitam legam yang melonjak mulai mengembun dengan cepat di antara tinjunya dan akhirnya berubah menjadi sepasang tinju kristal es, meninju seperti naga. Boom! Boom! Dengan suara ledakan, wajah Dante menjadi pucat dan dia terkena dua serangan beruntun dari pria berbaju hitam. Tersungkur di punggungnya, saat lapisan iblis di permukaan tubuhnya meledak, lalu seteguk besar darah keluar. Pada adegan itu, Dagan dan Yuki menghela nafas lega dan sesudah menyekak keringat dingin di dahi mereka, Dagan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Dante, apa kamu pikir kalau kamu bisa menahan salah satu ninjutsu yang paling umum tiga tetua es? Itu hanya angan-angan. Kalau kamu memiliki teknik lain, segera gunakan, kalau tidak, tidak akan ada lagi kesempatan. Oh! Sesudah memuntahkan seteguk darah lagi, Dante menyeka sudut mulutnya dan duduk bersilah. Pertama, nyala api ungu yang tebal berkobar, dengan cepat melelehkan semua es dan salju, juga energi es yang tersisa di sekitarnya. Es dan salju yang meleleh, serta energi es segera berubah menjadi uap air dan naik, karena jumlahnya yang sangat besar, membentuk awan tebal di langit. Hujan akan datang. Dengan seruan ringan Dante, hujan turun deras. Yuki, Dagan dan keluarga kerajaan tercengang. Apa artinya ini? Mungkinkah sebelum Dante mati, dia ingin membuat adegan itu sedikit sedih, agar sesuai dengan keadaan. Tapi segera, ketika kekuatan elemen air yang besar keluar dari tubuh Dante, semua orang tercengang. 3 LR Nen Orang ini sudah berhasil memahami 3 elemen. Meski begitu, alam kekuatannya masih berada di setengah langkah sempurna dan belum menerobos. Ini berarti apa? Semua orang mencermati dengan saksama, bertanya pada diri mereka sendiri dan tiba-tiba punggung mereka mulai merinding dan ada ketakutan luar biasa mengerikan muncul. Itu menunjukkan mungkin elemen yang dimiliki Dante lebih dari tigal. Gila! Dia, dia bukan manusia, tapi monster. Cepat, bunuh orang ini. Jangan biarkan dia hidup. Banyak anggota keluarga kerajaan yang begitu ketakutan hingga berteriak keras dan pada saat yang sama, tangan Dante yang terus-menerus membentuk segel tiba-tiba berhenti dan langsung menunjuk pria berbaju hitam yang baru saja melukai dirinya dengan dua pukulan. Segera, hujan deras berubah menjadi puting beliung dan bergegas menuju pria berjubah hitam itu dan akhirnya berubah menjadi sangkar pilar air besar untuk menjebak pria berjubah hitam itu. Kolom air berputar dengan cepat, mengubah seluruh ruang di bawah kolom air menjadi pusaran air raksasa yang menjerat ribuan kali lebih sulit dijerat daripada di rawa. Tidak ada serangan, hanya di penjara. Apa yang akan dia lakukan? Ham, meskipun sangkar kolom air ini menjerat erat, kalau pria berbaju hitam bisa mengumpulkan kekuatan tiga orang, paling hanya butuh tujuh atau delapan detik untuk membukanya. Semua orang berdiskusi, sama sekali tidak mengerti maksud Dante. Dan pria berjubah hitam yang terperangkap, seperti yang diharapkan semua orang, segera menarik kekuatan formasi secara ekstrim, mengumpulkan kekuatan ketiganya untuk secara paksa menghancurkan sangkar air itu. Hanya dengan satu pukulan, sangkar kolom air bergetar hebat dan hampir hancur. Mereka tidak memperhatikan tombak naga balrok, yang diam-diam Dante ditinggalkan di sudut. Bab 1069 yang terjadi terjadilah. Boom! Pria berbaju hitam itu menghantam dengan tinjunya yang kedua dan sebuah lubang besar terbentuk di sangkar kolom air, yang hampir runtuh. Namun, tepat saat dia hendak melontarkan pukulan ketiga, tombak naga balrok, yang sudah lama tidak terpakai, tiba-tiba membara. R.O.A.R.R. Diringi dengan raugan naga bernada tinggi, tiba-tibalah menusuk ke arah rantal energi yang menghubungkan ketiga pria berjubah hitam itu. Melihat serangan tiba-tiba seperti itu, semua orang belum bisa menyadari untuk sementara. Hanya Dagan, yang mengenal ketiga tetua es dengan sangat baik, segera tampak kaget melihat inil. Pembentukan saluran kekuatan yang digunakan oleh tiga tetua es disebut Rasi Bintang Glacis. Dengan kekuatan penuh, dapat memaksimalkan kekuatan tiga orang ke dalam satu tubuh dan itu memang sangat kuat. Namun ada kekurangannya, yaitu dengan semakin besar kekuatan formasi, ketidakstabilan tiga rantal energi yang menghubungkan ketiga orang tersebut akan semakin tinggi. Tapi sekarang, Rasi Bintang Glacis sudah didorong hingga batasnya dan justru sekarang saat ketiga rantai energi paling tidak stabil. Dante yang menyadari kekurangan ini, memilih untuk menyerang tiba-tiba dan membunuh dengan tombak naga balrok. Memikirkan hal ini, Dagan menampakkan ekspresi bingung di wajahnya. Tujuan sebenarnya dari serangan sebelumnya mungkin untuk menguji stabilitas ketiga rantai energi. Pengalaman tempur orang ini, benar-benar menakutkan. Dagan bergumam dalam hati, hatinya seakan merinding. Saat berikutnya, bum-bum, dua ledakan terdengar hampir bersamaan. Pria berbaju hitam itu benar-benar menghancurkan sangkar kolom air, sementara tombak naga balrok sedang melaksanakan misinya. Kekuatan senjata ilahi superbia tingkat menengah segera terpampang. Hanya dengan satu pukulan, rantai energi itu benar-benar hancur. Ketika rantai energi putus, Rasi Bintang Glacis langsung hancur dan akibat yang paling jelas ada pada pria berjubah hitam yang baru saja memamerkan kekuatannya. Auranya mulai turun tajam. Karena sebelumnya dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan sesudah menerima kekuatan dari dua temannya, jalur cakranya rusak di banyak tempat dan auranya kini lebih lemah dari keadaan awal. Dalam sekejap, Dante yang sedang memegang pedang Furi, sudah bergegas di depannya dan angin kencang meniup penutup kepalanya. Melalui topeng, yang tampak hanyalah sepasang mata yang menatap kosong. Kamu orang yang sudah mati, jadi jangan ikut campur urusan masa kini, aku akan membantumu pergil. Hah! Pedang Furi menusuk, menembus jantung pria berjubah hitam itu dalam sekejap dan seluruh darah serta energinya langsung diterbangkan oleh aura ganas yang disemburkan oleh pedang Furi. Membunuh satu orang terlebih dahulu, meski bukan ninja dewa terkuat, tapi akan sangat mengurangi pengganggu Dante. Tapi tepat ketika Dante hendak menarik nafas, dua pria berjubah hitam lainnya sudah mendekat seketika, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Meski formasinya berubah, kekuatan keduanya tetap berada di puncak dan mereka tidak akan memberi Dante sedikitpun kesempatan untuk bernafas, kepandaian mereka bisa dilihat. Saat ini, kekuatan Dante berkurang dan belum memiliki kekuatan yang baru. Kemarahan keduanya tercermin di mata dan ada sentuhan ketidakberdayaan dan kepahitan di dalamnya. Akhirnya, dalam sekejap, otaknya berpikir cepat dan ekspresi garang muncul di wajahnya. Anak sialan! Apapun yang terjadi terjadilah! Serang! Sesudah teriakan gelap, Dante langsung mengaktifkan semua pertahanan, tangan kirinya menjulur menuju tombak naga balrok yang tidak jauh dan masih menggantung di udara. Kembali! Pada saat yang sama, memegang pedang Furi erat-erat dengan tangan kanannya, dia meledakkan dua inti kristal besar dan beberapa inti kristal kecil pada saat bersamaan. Di bawah pengaruh energi mengamuk ini, jalur cakranya meledak dengan rasa sakit yang tajam dan Dante menderita luka serius dalam sekejap. Tapi akhirnya Dante menebas ninja dewa terkuat yang menyerang dengan tombak es di sebelah kirinya. Mati kaul! Karena ini adalah upaya putus asa, wajar bertarung dengan sekuat tenagal. Kalau tidak, jika orang terkuat masih ada, dia tidak akan bisa apa-apa lagi. Setelah melihat ini, orang-orang tahu Dante masih berpikiran logis meski dalam keadaan putus asa, tapi di mata mereka, kemungkinan sukses dalam usaha terakhirnya ini tidak perlu dikhawatirkan. Meski begitu, masih ada keheningan. Tentunya karena pemuda dengan bakat mirip iblis ini sudah menciptakan terlalu banyak keajaiban yang mustahil hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Jadi lebih baik tidak berkomentar, agar tidak tercengang lagi, kalau tidak mentalitasnya akan runtuh. Juliet, yang sedang membuat lubang dengan seluruh kekuatannya, langsung berhenti, menatap arena pertempuran, wajahnya yang cantik penuh dengan kesedihan dan kegugupan. Seorang setengah langkah sempurna harus bertarung mati-matian melawan ninja dewa tingkat tinggi. Bukan cuma itu, ketika bertarung dia juga harus menahan serangan seorang puncak ninja dewa tingkat menengah. Apa dia masih bisa hidup? Segera sesudah itu, transmisi suara cakra dan T terdengar di telinga Juliet. Juliet, lanjutkan menggal. Jangan berhenti. Sesudah sedikit terpana, Juliet berhenti memandangi dan terus membuat lubang dengan kekuatan penuh. Saat berikutnya, Boom! Pedang Furi dan tombak es milik seorang ninja dewa berbenturan dan untuk sesaat, kekuatan mereka berimbang, seolah-olah punya kekuatan yang sama. Tapi dibandingkan Dante, kondisi ninja dewa tingkat tinggi itu jauh lebih baik. Dan efek dari benturan itu malah mengenai ninja dewa tingkat menengah yang berada di dekatnya. Bahkan kalau dia meluncurkan pertahanannya tepat waktu, dia tetap akan menderita beberapa luka di bawah pancaran energi yang terus-menerus, hingga mulutnya mengeluarkan darah. Tapi ini tidak mempengaruhi ketajaman pukulan yang dia siapkan untuk Dante. Pedang es yang dipadatkan dengan seluruh kekuatannya mengarah dada Dante dengan sangat rapi. Pukulan ini fatal, bisa langsung membunuhnya. Pavel. Melihat Dante, Dagan dan Yuki bersama anggota keluarga kerajaan lainnya kaget, mereka sangat senang dan berseru. Pada saat ini, Dante merasakan kekuatan es memancar dari pedang yang menusuknya, ingin menelan semua vitalitasnya dan kesadarannya tampak sedikit kabur. Segera sesudah itu, Dante dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan memaksa diri untuk tetap sadar, menggunakan api dalam dirinya untuk melindungi jantung dan nyawanya. Tapi ninja dewa tingkat tinggi itu memanfaatkan kondisi Dante yang sekarat dan tombak es itu bergetar hebat dan sesudah bisa menjatuhkan pedang Furi, dia menusuk ke wajah Dante. Namun, secara kebetulan, saat ini Dante ingat tombak naga balrok berada di belakang ninja dewa tingkat tinggi itu. Dalam keadaan ini, ninja dewa tingkat tinggi punya insting bertarung yang sudah dia dapatkan selama puluhan tahun, meskipun dia tahu bahwa serangan Dante tidak akan membunuhnya sama sekali dan paling hanya akan membuatnya terluka, tapi dia tidak memilih untuk menukar cedera dengan nyawa Dante. Jadi dia segera menarik langkahnya dan menghentikan serangan. Mengikuti sosoknya, tombak es berbalik ke belakang dan menusuk langsung di ujung tombak naga balrok. Tombak naga terpental dan ketika dia berbalik untuk membunuh Dante, ia melihat sesuatu. Di antara alis Dante, pola cahaya kecil berbentuk palu diam-diam muncul.